Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara Tepatnya di GDI Penjaringan atas Undangan Panidia Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan Sekjen PBNO Goselmi dan beberapa kofa agama ada FKUB lah disana Dan itu atas undangan mereka Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya Orasi Kebangsaan dalam rangka peresmian GBI Bukan dalam rangka peribadatan Dicatat dalam rangka peresmian bukan dalam rangka peribadatan Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, sahadatnya batal dan lain sebagainya Kutmurta marah? Enggak, saya bersyukur Alhamdulillah Saya kemudian hanya mikir begini Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah Menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang Untuk bersyadat menjadi seorang mu'alaf Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir Luar biasa Itulah dakwah zaman sekarang Kalau dakwah zaman dulu Tugasnya adalah mengislamkan orang kafir Dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam Kemudian ada pertanyaan Apa kemudian landasan atau dalil yang melata belakangi Hadirnya Gus Miftah di acara tersebut Selain tentunya diundang oleh panitia Oke Akan saya bacakan Satu kutipan keterangan dari kitab Mausuh Afiqih Wai Kitab ini berisi tentang Encyklopedia Persoalan Fikih dari berbagai maghab Kira-kira begini penjelasannya Tolong disimak Bismillahirrahmanirrahim Ya roh al-hanafiyah Annahu yukrohu lil muslim Tuhu lil bi'ah wal kanasyah Lianna hu Majma'u syayatin La min haisu innahu Laisalau haq dukul Wadahaba ba'du syafi'i Fira'in Ila anna hu la yajuzu lil muslim Tuhuluha illa bi'idhnihim Wadahaba ba'du al-akhar Fira'in akhar Ila anna hu La yajuzu lil muslim Tuhuluha bi'idhnihim Wadahaba al-hanabilah Ila anna lil muslim Tuhuli bi'atin Wakanasyahatin Wadahwi hima Wassolata fi dhalika Wadahmat yukrohu Inka'na samma suratun Waqila mutlakon Wadahara dhalika Biri'ayah Waqala fil mustawib Watahshihuh salatul fardi Fil kanais Wal bi'ai ma'alkara Waqala ibnu tamin La ba'asa Bidukhuli bi'ai wal kanais Allati la suara fiha Wassolata fiha Waqala ibnu aqil Yukrohu Kal latifiha suarun Wa haka fil karraha Riwayataini Waqala fi syarhi La ba'asa Bisolati fil kanaisiyah An nadifah Ru'ya dhalika An ibnu omar Wa abimusa Wa haka'u an jemaah Wa kari ibnu abbas Wa malikun assolata Fil kanais Li ajri suar Nah di dalam keterangan ini Minimal ada empat Perbedaan pendapat ulama Tentang masuk gereja Bahkan sholat yang ada di dalamnya Saya pikir saya gak perlu menerjemahkan Karena para nebizen Terutama yang menghujat saya Tentunya lebih alim daripada saya Jadi saya pikir gak perlu dikerjemahkan Pasti anda sudah paham Terima kasih Salam cinta saya kepada semuanya Termasuk yang berbeda pendapat dengan saya Bahkan yang menghujat saya Madenulun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh